Kejaksaan Negeri Batanghari melakukan penahanan terhadap seorang pejabat pembuat komitmen atau PPK Proyek Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limba Domestik Terpusat atau SPALDT tahun 2019. Berikut liputannya untuk Anda. Kepala Kejaksaan Negeri Batanghari, Sugih Karvalo dalam konferensi pers mengatakan bahwa sudah melakukan pengembangan kasus terhadap pengerjaan proyek pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limba Domestik Terpusat atau SPALDT tahun 2019. Kasus tersebut diduga merugikan keuangan negara hingga 1,5 miliar rupiah. Dikatakan Kajari, kasus tersebut bermula pada tahun 2018. Kementerian PUPR meluncurkan program Hiba Australia Indonesia untuk pembangunan sanitasi tahap 2, di mana pemerintah daerah diwajibkan melakukan investasi terlebih dahulu untuk meningkatkan layanan sanitasi yang layak. Setelahnya akan dilanjutkan dengan pencairan dana hiba dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah setelah dilakukan verifikasi oleh Kementerian Teknis. Bahwa dasar program Hiba Australia Indonesia untuk pembangunan sanitasi tahap 2 adalah MOU antara pemerintah Indonesia dan Australia tanggal 13 Februari 2017. Kemudian pada tahun 2019, pemerintah Kabupaten Batanghari memasukkan anggaran pembangunan SPALDT dalam APBD tahun anggaran 2019 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Batanghari dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp1.678.468.909,74. Setelah itu ditunjuk CV Rekan Stri Perkasa sebagai pelaksana dalam pekerjaan perencanaan dengan metode pengadaan penunjukan langsung. Selanjutnya dilaksanakan pelelangan melalui proses tender dan dimenangkan oleh CV Kajen Bersemi. Dalam proses pengerjaan setelah dilakukan penanda tanganan kontrak di mana fakta di lapangan pembangunan SPALDT dikerjakan oleh IZ, lalu dialihkan kepada MBY yang mana mereka tidak terdaftar dalam perusahaan IP selaku Direktur CV Kajen Bersemi. Tersangka disangkakan melanggar Primer Pasal 2 Ayat 1 Junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Subsider Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Kita tidak melaksanakan untuk tentunya bagaimana Tentunya berangkat dari keputusan tersebut kami telah menetapkan Labodo sebagai tersangka dan kami telah memperolehkan kurat perintah pendidikan atas nama tersangka Labodo yang pada saat ini telah dilakukan penahanan terhadap tersangka terhitung mulai tanggal 28, 20 hari depan Jonny Firdaus, Jek TV, melaporkan Terima kasih telah menonton!